Halo guys, welcome back to my channel Video kali ini saya masih lanjut ya Untuk reaction Para audisi yang di Di Akademi Asia 5 guys ya Yang di A5 Dan ini adalah untuk tayang perdananya Yaitu hari Semalam ya, tanggal 18 Dan disini untuk yang saya mau reaction adalah Yaitu video Caca ya Caca yang berasal dari Padang Jadi Caca ini dulu itu Pernah juga masuk di Lidah guys ya, di lidah Cuman batas di audisi doang Jadi kalau mau masuk lagi disini itu Tidak bakal bisa guys ya Karena kan kalahnya di audisi ya Lagi pula, dulu itu di hadapan Sama Rio, dokter Iqbal Juga ya, yang suaranya itu Kalau dibilang lumayan Bagus lah ya, dan disini Putri pun Caca pun Tidak keterima guys ya Karena ya mungkin kalah vokal dulu ya Tapi kalau saya dengar sih disini Vokalnya memang bagus banget sih guys Bagus banget Dan disini Bakal nyanyikan Lagu Bumi pun turut menangis guys ya Pasti bakal Keren banget ini Kan udah bekas dari audisi Di lidah juga ya Oke kalau gitu ya Gimana sih keseruannya Langsung aja ya Kita reaction bareng-bareng Videonya Dede masih inget gak Sama siapa ini Kalian yang ngejuriinnya Waktu itu Bukan ya Kamu perkenalkan dulu coba Perkenalkan nama saya Celso Olivia Jonanda Bisa dibanggil Caca Saya baru tadi di Kota Badang Sumatera Barat Sumatera Barat Caca Coba kita lihat ya Biar Dede sama Eja inget ya Kita lihat coba Aku lepas dirimu dengan ikhlas Semoga engkau dan dia bahagia Ya aku ingat Aku ingat Aku ingat Aku ingat setelah melihatnya Tapi kamu masih tahu gak Golden tiketnya ada gak Masih ada gak Bawa Iya Kenapa Kamu ngapain bawa itu Kenapa Kemarin tuh speedolnya gak permanen Kepegang gitu Golden tiket 2022 Oh jadi mana ada tangan Dede sekarang Boleh 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 Tuh ambil speedolnya Ambil speedolnya disini Caca kok kamu bisa berubah banget Gau banget ya Beneran loh Pasti kamu ini ya Rombak-rombak gitu Ya artinya berarti dia Emang Dia mempersiapkan Mempersiapkan semuanya Ya ampun Ya kok gak ada aku ya Disitu ya Aku boleh ya Tanah tangan juga ya Aku nyari ayam menawan Ya apa-apa Gak apa-apa Udah gak pusing Udah gak apa-apa Yang penting ada tangan Ya kan Emang masih mau kamu Kamu simpen itu Iya simpen Ya simpen aku simpen Mas Arya Terima kasih banyak Ini gak mesti dikeringin Ini permanen Ini permanen Sudah bakal hilang lagi Jangan hilang ya Ada aku Terima kasih Terima kasih Ini speedolnya Punten Pasti sekarang dia nyanyinya lebih bagus Kita mau lihat suaranya nih Itu aku baru lihat loh Kebetulan disitu kan Suaranya bagus banget Ya waktu itu Sumatra Barat ya Saingannya cukup berat kan Waktu itu Karena kuotanya kan Iya Bener-bener Saingannya siapa waktu itu Saingannya Iqbal Mario Waktu itu Jadi kita Kita siapin dia Untuk tahun ini nih Yuk kita pengen lihat Kacar nyanyi Lagu apa Bumi pun turut menangis Bumi pun turut menangis Kering sudah Air mataku Menangis Di dalam hati Namun kau Tak mau Merti Dan selalu Menyakiti Walaupun diriku Selalu Mengalah Tak menuruti Kehendakmu Bila kau Bila kau Marah padaku Bumi pun turut menangis Karena bukan hanya mulutmu Tanganmu pun turut bicara Kau dera diriku Kau cambuk diriku Kau bangkan Yang Kau berdaya Udah lah Kau udah juri nangis Berarti udah bagus banget guys Pasti lolos ini 12 besar Terus banget Mungkin ade lagi merasakan apa Ya mungkin Dia sampai Dede bisa duduk disini Dulu Dede ada di depan Kamu mau kayak Dede Lesti gak Mau bang Pada saat kamu melihat Dede Lesti Sekarang Seperti ini Dengan prosesnya Yang dulu Sampai hari ini Dan Hari ini di depan kamu Beliau menangis Apa Apa yang kamu lihat Dari seorang Dede Lesti Kak Lesti salah satu orang yang tangguh juga Ngabar juga Penyanyi Insya Allah Dan juga bisa Ngasih Perlaku yang baik Buat orang Di luar sana Kamu harus contoh Semua yang Dede lakukan perjuangannya Bukan cuma buat Caca Tapi buat semua Buat kita juga ya Eja Maksudnya Kita semuanya Masing-masing memperjuangkan Dalam hidup Dalam karir Dalam Mungkin orang melihatnya Kita Fan Padahal Kalau pulang ke rumah Masing-masing Dengan Segera keluh kesahnya Gitu Lagu apa? Cincin kapal Suan Kau dusta Cincin emas Permata Kau tukar Dengan Kau tukar Dengan Diriku Kau tuduh Seakan Aku Besalah Dengan Tuhan Cinta Untukmu Saja Kau 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 Bila Ada Yang Lain Dariku Setelah Kau Regu Madu Asmara Kejamnya Tuhan Tuhan Mengapakah Mengapali Damu Berubah Jadi Berjabang Dua Cincin emas Dan bermata Dariku Hanya Sebagai Penukar Diriku Memuaskan Ya Kalau dari Eja Kamu Diral aja Tadi Kak Eja Jujur Merinding Emang iya sih Bikin merinding guys Betul Kalau kira-kira Nggak masuk Gimana? Sekarang Misalkan Nggak 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 lolos Nggak lolos Gimana? Insyaallah Ikut tahun depan Lagi Di tahun depan Aja ya Ini getak Doang guys Getak Doang Ini Lolos Pasti Lolos Ya berarti Jadi kita bertiga Mohon maaf Mohon maaf Yes Terima kasih Assalamualaikum Senang banget Apa Cak Kenandang Sudah ini ya Emang Sekaun belajar Terus tau-tau Nggak lolos Itu gimana dong Kak Ya Ya gimana ya Ya pasti nyesek Tapi Emang dia Udah-udah Masihnya Udah-udah Kita waktu itu sampai Yang Sayang banget Dia gimana dong Caranya masukin Nggak bisa Nggak bisa Karena kuatannya Udah Full Alhamdulillah Aku dapat Kau dan dikit lagi Semoga aku Bisa terbaik lagi Di babak sana Nah kan Sudah aku terbak Oke guys Jadi itulah Tadi ya reaction saya Untuk Cacah Yang dari Padang Dan Cacah ini Cacah ini Sebenarnya Nggak Pasti bakalan masuk sih Walaupun Tadi jodinya Cuman Ngeprank Ngeprank Doang aja ya Dan Penyanyi Cacah ini Adalah penyanyi Yang dicari-cari Sama Reza Susah sih Kalau mau nyari Penyanyi Yang seperti Kayak gini Maksudnya Mau audisi Langsung mau bagus Kayak gitu kan Itu susah banget Nah itu yang Mungkin Yang dicari-cari Penyanyi Yang dicari oleh Reza Maksudnya gini loh Apakah nggak mikir ya Maksudnya Dulu waktu pertama audisi Juga Suara kan Pasti nggak Nggak bakalan bagus Seperti sekarang kan Maksudnya Kayak gitu Jangan terlalu inilah Maksudnya Yang penting Dia suara bagus Dan Bisa mendekati Ya Apa salahnya Dimasukin gitu kan Untuk kebabah selanjutnya Nanti kan bisa disaring lagi Ya kan Jangan cuman karena Hal sepele aja Gini Nggak bisa lolos gitu Kan Untuk para peserta ya Nggak mungkin Untuk Apa ya Kalau caca ini kan Pengalamannya udah ada kan Nah Kalau untuk Audisi-audisi lain itu kan Maksudnya Mungkin dia baru pertama kali Audisi gitu Jadi Ya agak Bingung gitu Ya kan Kalau mau tuntut Untuk sempurna ya Nggak bisa juga guys Gitu Dan Saya yakin sih caca ini Pasti bakal masuk Guys ya Masuk di 12 besar Menurut aku sih Karena memang suaranya Keren banget Sampai-sampai tadi Caca pas nyanyi itu aja ya Dede Lesti itu Sampai Nangis guys ya Sampai nangis gitu Kalau juri udah nangis Pasti Ah udahlah Udah bagus Apalagi disini Dede Lesti guys ya Nangis Pasti Wah suaranya itu Pasti bakal Bakal Ya bagus lah Gitu kan Dan Disini juga ya Ternyata Caca ini juga itu Masih pelajar guys ya Jadi masih ya Masih mudah gitu lah Masih fresh-fresh gitu Oke Terima kasih ya Udah menyaksikan video ini Dan nanti saya bakal lanjut lagi Untuk reaction audisi-audisi Yang lain lagi ya Dan Terima kasih Udah Sempatin diri Dan Udah Tetap support ya Di channel ini Nantikan lagi saya Untuk di next video Oke Bye-bye